Intro Video kali ini akan mengulas sepenggal kisah dari operasi penumpasan sisa-sisa pendukung G30 SPKI di daerah Blitar Selatan Jawa Timur pada tahun 1968. Kisah yang akan diulas adalah kisah penangkapan toko Gerwani di dalam sebuah gua yang berada di tepi pantai. Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku berjudul, Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, yang disusunnya menceritakan. Pada tanggal 2 Agustus tahun 1968, satu regu tentara yang tergabung dalam operasi Trisula melakukan penyerbuan terhadap sebuah gua yang berada di bibir pantai selatan. Gua yang berada di bibir pantai itu terletak tidak jauh atau dekat dari hutan jati Swe dan Ngadi Rejo. Ternyata, menurut Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya, gua tersebut jadi tempat persembunyian sisa-sisa pendukung G30 SPKI. Dalam operasi penyergapan itu para tokoh gerakan wanita Indonesia, Gerwani, Jawa Timur dapat ditangkap. Mereka yang tertangkap adalah Nyonya Suwandi atau istri Suwandi yang bernama Lestari. Suwandi adalah salah satu tokoh PKI. Nyonya Lestari tidak lain adalah pengurus Gerwani, Jawa Timur. Selain Lestari, dalam penyergapan di dalam gua juga diringkus. Nyonya Mujiraharjo, suami Nyonya Mujiraharjo sendiri tertembak mati dalam penyergapan tersebut. Juga ditangkap di tempat yang sama. Nyonya Sanara, di dalam gua yang sama juga ditangkap pria yang bernama Ojik yang ternyata anggota gerilya desa, Gerda, PKI yang menjadi pengawal rombongan para tokoh Gerwani tersebut. Sementara itu, Sugiyarso Suroyo dalam buku Siapa menabur angin akan menuai badai G30 SPKI dan peran Bung Karno yang disusunnya juga sedikit merekam kisah pelarian tokoh-tokoh Gerwani ke daerah Blitar Selatan. Menurut Sugiyarso Suroyo, para tokoh-tokoh Gerwani ini berusaha kabur setelah tertangkapnya beberapa tokoh PKI di Blitar Selatan. Dimana yang tertangkap itu diantaranya adalah para suami mereka. Karena situasi tak aman, para tokoh Gerwani ini meninggalkan Blitar Selatan untuk menuju ke suatu tempat mencari suami mereka. Dari seorang penduduk desa Ngadirejo bernama Ponyjo yang dikenal sebagai penghubung Detga 2 yang belum lama menyerahkan diri. Telah mengungkapkan di hadapan tim Intel Satgas Trisula tempat persembunyian tokoh-tokoh Gerwani. Di antaranya dikatakan bahwa seorang tokoh Gerwani bernama Liz Sukatno ada di kompleks Pasiraman, tulis Sugiyarso Suroyo. Operasi gerak cepat pun dilakukan dengan dibantu Ponyjo sebagai penunjuk jalan. Mengingat informasi terakhir menyatakan bahwa Liz Sukatno berusaha keluar dari kompleks Pasiraman dalam waktu singkat dalam rangka meninggalkan kompro Blitar Selatan menuju ke tempat suaminya yang ada di kompro Semeru Selatan. Menurut Sugiyarso Suroyo, operasi Ayam Alas 2 yang ditunjuk menangani operasi penyergapan terhadap diri Liz Sukatno dan Bujoyo alias Nyonya Suwandi berikut empat orang pengawalnya yang disinyalir ada di sekitar Ngadirejo Pasiraman dan Sepanjang Kali Centung. Pembersihan terhadap desa Ngadirejo pun mulai diadakan, sekaligus menutup daerah-daerah yang sekiranya memungkinkan mereka meloloskan diri. Sewaktu tim operasi ada di tempat sasaran, ternyata Liz Sukatno dan Bujoyo tidak berhasil diketemukan, tulis Sugiyarso Suroyo. Setelah itu, operasi selanjutnya dilakukan dengan jalan menggelar pembersihan. Tidak hanya itu, penduduk di sekitarnya juga dijumpai untuk diberi pengertian. Di samping itu terhadap mereka dilakukan pula penelitian seorang demi seorang. Pada saat itu, Ponijo ikut sebagai penghubung. Dari Ponijo diperoleh keterangan bahwa Jemira alias Liz Sukatno sudah tidak ada di tempat dan sedang berusaha ke Surabaya kemungkinan besar menurut Kasilah. Masih ada di sekitar Pasiran 2 atau Kerajan. Tidak mau buruannya lepas, aparat terus melakukan pengejaran. Pengejaran terus dilakukan dengan menggunakan Kasilah sebagai penunjuk jalan. Setibanya di tempat yang dicurigai, Liz Sukatno yang diburu tidak ada. Sedang rumahnya telah ditempati orang lain. Dalam penyergapan terhadap penghuni rumah dilakukan pula penangkapan. Sewaktu diadakan pemeriksaan orang ini membangkang dengan mengatakan, Saya tidak tahu atau menggunakan taktik 3T. Tetapi setelah Kasilah disodorkan di hadapannya, barulah orang tersebut mengaku dan menerangkan bahwa Liz Sukatno dalam waktu singkat akan menuju sumber botol. Kini sedang menunggu penghubungnya dan masih ada di rumah Mbok Sukijan. Usaha penyergapan ini terus dilakukan. Rumah Mbok Sukijan pun dikepung. Di tempat inilah Liz Sukatno berhasil ditangkap. Ketika itu, Liz Sukatno dalam keadaan siap untuk berangkat meninggalkan tempat. Setelah ditangkap Liz dikirim ke Satgas Trisula untuk diadakan pemeriksaan. Menurut Sugiyarso Suroyo dari hasil pemeriksaan Liz Sukatno dapat pula diungkapkan kedudukan Bu Joyo atau Nyonya Suwandi dan anggota-anggota Gerwani lainnya seperti Nyonya Muji, Nyonya Saikan dan Miari. Menurut Liz mereka ada di sekitar hutan jati Sweden atau Ngadirejo. Desa Ngadirejo pun mulai dibersihkan. Pemeriksaan rumah demi rumah dilakukan. Semua penghuni dikumpulkan untuk diperiksa. Juga dilakukan penyergapan pada malam hari di desa Sweden. Semua petugas penjaga gardu atau pos ditampung di salah satu tempat. Tiap rumah dimasuki oleh ponijo kalau-kalau terdapat Nyonya Suwandi dan teman-temannya di dalamnya. Dalam pembersihan terakhir di desa Sumberboto dan hutan-hutan tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Kemungkinan besar Nyonya Suwandi dan yang lainnya telah meninggalkan tempat persembunyian karena merasa diri mereka dalam pengejaran. Usaha pencarian terhadap tempat persembunyian masih terus dilakukan dengan jalan mengadakan koordinasi dengan pasukan lainnya serta dengan menggunakan pesawat terbang. Sasaran gerakan pembersihan kali ini ditujukan terhadap sebuah gua yang terletak di lereng tepi pantai selatan yang dalamnya dari dataran atas sampai pintu gua diperkirakan mencapai 15 meter. Sedang pintu gua tersebut menghadap ke laut di mana pada saat pasang. Pintu gua tertutup oleh deburan ombak, sehingga sukar sekali memasukinya, tulis-tulis Sugiyarso Suroyo. Saat itu, pasukan penyergap yang berkeyakinan bahwa gua tersebut digunakan tempat persembunyian tokoh-tokoh gerwani tersebut. Maka diputuskan untuk melakukan penyergapan dengan menggunakan tambang-tambang sebagai alat penolong. Setelah pasukan ada di dekat pintu gua tembakan dilancarkan, akhirnya beberapa orang tokoh gerwani yang ada dalam gua tersebut keluar satu demi satu. Kesemuanya berjumlah lima orang, seorang di antaranya tokoh PKI bernama Mujiraharjo yang kedapatan mati tertembak karena mengadakan perlawanan. Sedang empat orang lainnya berhasil ditangkap hidup. Mereka adalah Nyonya Suwandi atau istri Suwandi tokoh PKI jatim. Nyonya Mujiraharjo istri Mujiraharjo yang tertembak mati. Nyonya Sanara, Oji, anggota Gerda sebagai pengawal Nyonya Suwandi dan kawan-kawan. Dari rombongan Nyonya Suwandi terdapat beberapa buku kutipan Mao Zedong. Penangkapan atas diri Nyonya Suwandi dan kawan-kawan ini dilakukan pada tanggal 2 Agustus tahun 1968, tulis Sugiyarso Suroyo dalam bukunya. Kota Mujiraharjoa Terima kasih telah menonton!